Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di channel Koko Muniri Oke teman-teman hari ini ada update terbaru pi browser ya teman-teman ya disini ada tulisan mainet transfer esensial Oke kita scroll dulu ke atas nah disini ada beberapa langkah-langkah untuk mempersiapkan transfer saldo pi Oke tanpa berlama-lama langsung saja saya masuk ke pi browser Oke kita masuk ke pi browser ya teman-temannya r-r-r masih loading Oke disini kita sudah masuk di tampilan pi browser kita klik main.pi er Oke sekarang kita sudah masuk Langsung saja kita klik Garis tiga di pinggir sebelah kiri Lalu kita klik my net Nah disini saya sudah masuk Ketampilan seperti ini ya teman-teman ya Lalu kita klik my net checklist Kita sudah masuk ya teman-teman ya Nah disini ada beberapa langkah-langkah Untuk mempersiapkan transfer saldo P Nah disini ada tulisan my net transfer esensial Nah disini please follow these steps To prepare for the transfer of your mobile balance to the my net Silahkan ikuti langkah-langkah ini Untuk mempersiapkan transfer saldo P mobile Anda ke my net Oke disini Yang pertama download P browser Disini download the P browser app from the EOS App Store Google Play Store There you can create a non-constitutional P wallet Verification and access other P apps The P browser is essential to complete multiple steps of the my net transfer Nah disini Nah disini undue aplikasi P browser dari EOS App Store Atau Google Play Store Disana Anda dapat membuat dompet P non penahanan Memverifikasi KYC dan mengakses aplikasi P lainnya P browser sangat penting untuk menyelesaikan beberapa langkah transfer my net Oke teman-teman Oke teman-teman jadi syarat untuk transfer coinpay nanti ke wallet Nah syaratnya harus download P browser ya teman-temannya Karena P browser ini ibarat banknya ini untuk transfer 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 anu uang Nah disini nomor dua Grant a P wallet Nah the P wallet is where you receive Maaf ya teman-teman ya Kalau bahasa inggrisnya agak lepotan Soalnya bahasa inggrisnya agak Gak lulus dulu ini Gak lulus gak masuk And store your pay on the P blockchain Find the wallet app in the P browser Wallet confirmation step is coming soon Nah disini dompet P adalah tempat Anda menerima dan menyimpan P Anda di P blockchain Temukan aplikasi dompet di P browser Langkah konfirmasi dompet akan segera hadir Oke teman-teman ya Selanjutnya ini nomor tiga You said how much P you want to lock up Kutuskan berapa banyak P yang ingin Anda kunci Nah disini Before transferring your mobile balance to mynet You can voluntarily lock up in a version of the U transferable balance to mynet At a higher rate later the mynet transfer will not occur until you confirm the lock up configuration of your account Oke sebelum mentransfer saldo seluler Anda termainet Anda dapat secara sukarela mengunci sebagian dari saldo Anda ya Yang dapat di transfer untuk menambang dengan tarif yang lebih tinggi nanti ya Transfer mynet tidak akan terjadi sampai Anda mengkonfirmasi konfigurasi penguncian akun Anda Nah disini nanti teman-teman coinpay kita itu Kita bisa lock up Ada yang enam bulan Satu tahun Dua tahun Tiga tahun ya teman-teman ya Nah jadi kita harus lock up Lock up ini ibarat Di investasi itu deposito lah ya Nah disini submit your QYC application Nah coming soon QYC identity identification HR Requisite to transfer your mobile balance to mynet blockchain Go to QYC apps in the vbrowser to verify your identity and submit your QYC application QYC application QYC verifikasi identitas adalah Prasyarat untuk mentransfer saldo seluler Anda di blockchain mynet ya Buka aplikasi QYC dvbrowser untuk memverifikasi identitas Anda Dan mengirimkan aplikasi QYC Anda Oke White for QYC results Oke teman-teman ya Ini kalau saya baca malah kelamaan ini ya teman-teman ya Capek juga saya anuh Pikir bahasa inggrisnya ini Dan disini sudah ada yang tercentang ya Bagi teman-teman yang sudah download vbrowser Nah disini sudah ada centang birunya Sudah ada centang nah disini Walletnya Nah kalau kita sudah buat wallet Nah kita sudah uji coba Transfer testnetnya ya teman-teman ya Nah disini sudah ada centangnya ya teman-teman Nah ini Let's see how much view one lockup Nah disini Kalau kita sudah cek Kalau kita sudah apa Menyetel lockup Yang setahun Atau yang enam bulan Dua tahun Tiga tahun Nah disini sudah ada Centangnya ya Nah disini Submit your QYC application QYC adalah Oh ya Nah disini belum ada ya temannya ya Disini ada coming soon Wait for QYC result Nah disini Nah disini Infit your time to complete QYC to transfer more file Undang Tim Anda untuk menyelesaikan QYC untuk mentransfer lebih banyak fee Lebih banyak saldo seluler Anda Akan dapat ditransfer ke MyNet Karena tim rujukan dan lingkaran keamanan Anda lulus ke C Nah disini Maksudnya Coinpay Yang kita dapat dari referral Nanti akan dikirinkan Setelah Referral kita KYC ya teman-teman ya Nah ini yang Oh ini Belum Wait for QYC result Ini Hasil KYC Hasil KYC kita akan bergantung Pada verifikasi identitas Kita nanti ya teman-teman ya Jadi nama Nama kita Yang diakuni Terus Penyaringan terhadap AML pemerintah Ya Dan daftar sanksi Anti-terrorisme Jadi Kalau Identitas kita ini pernah Bermasalah Pernah ada kasus Kasus Terorisme Ya pokoknya yang pernah bermasalah ya Nah ini Nanti akan disaring oleh Mesin disana ya Kira-kira begitu Oke Bagian saja Update-an Di kali ini Kita tunggu update-an selanjutnya Dari Apa ini Tlock ini ya teman-teman ya Yang penting intinya Tetap Semangat Klik Semangat Jangan Patah semangat Dan Salam Gledek Pokoknya ya teman-teman ya Oke Sekian saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Petir Dair 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 Selamat lepas Dair 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 Dair